assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat Tualvia dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya rohbalalamin sebelum lanjut ke videonya tolong dong teman-teman untuk bantu channel aku ya dengan cara like komen dan subscribe nya jangan lupa juga bunyiin tombol merahnya ya teman-teman teman-teman agar teman-teman bisa dapat kalau ada ada video baru dari aku eh terima kasih banyak ya sebelumnya semoga kebaikan teman-teman semua dibalas Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang lebih baik lagi yang berlipat-lipat ganda ya amin amin ya rohbalalamin aku ucapkan juga kepada teman-teman semua yang telah mengklik video aku yang eh suka yang suka nge-like yang suka nge-subscribe yang udah nge-subscribe maksudnya dan yang suka nge-like juga yang suka nonton juga tapi nggak komen terima kasih banyak dan ini lanjut ke video ya teman-teman tadi tuh aku udah nyapu-nyapu ruangan depan-depan gitu dan itu tuh anakku masih tidur ya aku sebenarnya pengen pindahin ya biar rapih gitu tapi takut kebangun gitu kalau kebangun tuh jadi kerjaan tuh suka lama gitu ya beresnya jadi aku biarin aja anakku tidur disitu lanjut ini aku langsung nge-pel ya teman-teman ke ruang depan gitu langsung nge-pel ya teman-teman ke ruang depan gitu ya lanjut ini aku nge-pel ke ruangan TV gitu ya teman-teman disini tuh tempat yang paling sering kotor ya teman-teman karena anak-anak tuh lebih sering pada ngabisin waktu di depan TV gitu ya sambil ngemil ngemil gitu jadi sangat kotor dan suka ada yang lengket-lengket gitu dan susah banget pas di impelnya gitu oh ya teman-teman semua pas nonton video aku lagi pada ngapain nih bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman dan alhamdulillah ya beresku udah beres gitu udah rapih ya walaupun kasurnya belum rapih gitu karena masih ada anak aku tapi nggak papa ya teman-teman karena kasian banget kalau dibangunin oke lanjut ke video selanjutnya aku tuh mau cuci piring ya tapi alhamdulillah cucianku sedikit karena semalam tuh aku udah cuci piring gitu sebelum cuci piring aku tuh mau bersihin ini ya peniris piring aku yang udah kotor gitu malum ya teman-teman dapur aku tuh belum ada pelaponnya jadi suka banyak sekali debu-debu berjatuhan gitu apalagi belakang rumah aku tuh adalah kebun pohon bambu gitu ya kadang suka banyak daun bambu berterbangan masuk ke dalam rumah gitu dan ini sangat kotor sekali ya teman-teman aku tuh udah seminggu enggak cuci gitu sebenarnya aku tuh setelah nyuci tuh mau masak gitu ya teman-teman cuma aku lihat ini tuh ada cucian sedikit jadi aku mau cuci dulu biar enak gitu gitu ya dilihatnya jadi sebelum masak tuh aku suka cuci cuci piring dulu ya Oke dan ini cucianku bekas gelas gitu ya teman-teman karena bekas semalam minum gitu dan ada piring cuma satu gitu dan alhamdulillah ya cucianku udah beres selanjut aku bersih-bersih dulu si wastafelnya ya karena ini tuh sangat kotor banget ya teman-teman wastafel aku tuh sering banget kotor ya temen-temen kadang kalau lagi bersih juga banyak sekali debu gitu dan ini juga aku sekalian mau bersihin kompor aku ya temen-temen ini tuh bekas semalam aku belum bersihin gitu oh ya teman-teman semua apakah teman-teman semua udah pada bersih-bersih ayo semangat ya bersih-bersih rumahnya jangan males-males biar rumah kita nyaman untuk ditempatinya ya teman-teman apalagi kalau lagi ada tamu gitu ya suka gimana ya kalau dapur kotor tuh kalau udah bersih tuh enak banget ya kok dipandangnya oke ini alhamdulillah ya dapurku udah rapih ya aku videoin atasnya aja ya temen-temen teman-temen karena bawah tuh emang kotor gitu karena belum di keramik gitu lanjut nih aku mau masak sambal kentang hati ampel lagi tuh siapa nih yang suka aku tuh suka banget ya temen-temen sama menu ini dan ini bumbunya cuma simpel aja ya cuma bawang merah bawang putih cabai merah cabai rawit cabai nah maksudnya cabai keriting merah gitu ada kemiri tomat dan ladaku dan masako dan ini kentangnya aku mau nanti goreng dulu ya temen-temen terus setelah ini tuh dan ini Alhamdulillah udah temen-temen masih bersih gitu karena juga aku masukin daun salam dan lengkuas diaduk-aduk sampai rata ya dan ini setelah bumbunya udah harum aku masukin kentang sama ati ampelanya ya ati ampelanya tuh aku barengin aja ya temen-temen karena udah aku rebus gitu jadi udah empuk lanjut aku mau masukin siladaku sama masako sama kerem sedikit ditambah juga gula pasir ya temen-temen ini pencahayaannya tuh agar redup ya batu HP kutu agar tiba sedikit lagi jadi pas lampunya mati sendiri oke dan ini udah mateng temen-temen temen-temen untuk tentangnya oke sampai disini dulu ya untuk video kali ini terima kasih yang telah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi oke sampai disini ya temen-temen assalamualaikum selamat menikmati